Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Keseruan UFC 280 diwarnai dengan adanya konflik antara Kamzacimev dan juga Agubakar Nurmagomedov yang sempet bikin geger. Di tengah keributannya tersebut terpantau satu sosok laki-laki berbaju merah yang sama sekali tak pernah tersentuh pukulan orang-orang di sekitarnya. Siapakah manusia satu ini? Just kepoin video ini biar kamu gak penasaran lagi ya, oke oke? Eh tapi, seperti biasa ditekan dulu yuk tombol like, subscribe dan juga notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video seru dari kita. Kiss kiss dari Junaway! Intro Cung tinggi-tinggi, siapa nih yang kemarin ikut nonton keseruannya pertandingan UFC 280? Pertandingan yang diadakan pada tanggal 23 Oktober 2022 di Etihad Arena Abu Dhabi Uni Emirat Arab ini mempertemukan Islam Akhachev dan juga Charles Oliveira dalam perebutan sabuk juara kelas ringan UFC yang paling ditunggu-tunggu penggemar. Keberhasilan Islam Akhachev merebut sabuk juara kelas ringan ditambah menjaga rekor sebelas kemenangan beruntunnya jelas bikin Habib Nurmagomedov dan tim yang ngerasa bangga banget ya. I don't believe I say this is my goal and Allah give me and I just wanna say you see this my belt for my coach Abdul Manap Nurmagomedov. Di tengah hingar-bingar kebahagiaan yang didapatkan Islam Akhachev dan tim Habib, terjadi satu insiden yang bikin geger arena pertandingan UFC 280. Keributan tersebut ternyata dilakukan oleh kaum Zachimev dan juga Abu Bakar Nurmagomedov, sepupu dari Habib Nurmagomedov. Waduh, ada apa nih koribut-ribut segala? Untungnya keributan ini bisa segera berakhir berkat hadirnya tim Habib dan juga petugas keamanan UFC yang sempat melerai guys. Kan serem juga tuh kalau konfliknya membesar kayak konfliknya Habib dan McGregor guys. Duh, gak lagi-lagi deh. By the way, ada satu sosok manusia yang sukses menuai sorotan dari para penonton nih guys. Bayangin aja lor, manusia satu ini sama sekali gak pernah kena pukulan di saat yang lain asik ribut. Bahkan beberapa orang justru melindunginya nih. Hmm, siapakah manusia satu ini? Ternyata oh ternyata sosok misterius ini bukan sembarang manusia lor. Ali Kadyrov namanya. Doi adalah anak laki-laki dari Ramzan Kadyrov yang tak lain dan tak bukan adalah presiden Cech-nya. Bukannya apa-apa ya, tapi Ramzan Kadyrov ini dan keluarganya termasuk yang sangat disegani di Cech-nya dan juga Rusia. Nah, keliatannya Khabib ini bisa dibilang akrab gitu loh sama Ramzan Kadyrov. Bahkan Ramzan Kadyrov ini sempet ngefans banget sama Khabib. Kedekatan inilah yang mungkin bikin tim Khabib sama sekali gak pernah berani nyentuh Ali Kadyrov. Eits, jangankan nyentuh bro. Mereka justru berusaha melindungi Ali Kadyrov meskipun waktu itu Ali Kadyrov datangnya bersama Kamzat Cimaev. Nah, kalau Kamzat Cimaev dan juga Ali Kadyrov boleh dibilang emang cukup akrab banget. Semacam besti kali ya. Kelihatan sih, momen akrab yang mereka abadikan juga ada di berbagai foto. Meskipun datangnya bersama Kamzat Cimaev, si Ali Kadyrov ini sama sekali gak pernah kena pukulan orang-orang yang lagi berantem loh guys. Why? Ya karena dui itu adalah anaknya Ramzan Kadyrov itu. Kan berabi juga tuh kalau Ali Kadyrov sampai kenapa-napa, emangnya lu mau digerudu pasukan Cech-nya? Enggak kan? Ngomongin keributan yang terjadi di arena UFC 280 emang gak bisa jauh-jauh dari momen-momen sebelum acaranya berlangsung. Kalau flashback ke tahun-tahun sebelumnya, bisa kita lihat Kamzat Cimaev bener-bener hormat dan juga menghargai Khabib sebagai panutannya. Bahkan Kamzat Cimaev pun pernah menantangi McGregor yang sering bikin ulah ke Khabib guys. Oh iya, Kamzat Cimaev ini juga sering dijuluki Khabib 3.0 waktu awal-awal muncul di panggung UFC lho. Bukan tanpa alasan, mengingat gaya bertarungnya Kamzat Cimaev yang 11-12 dengan gaya bertarungnya Khabib. Nah, tapi akhir-akhir ini terlihat banyak cukup perubahan dalam diri Kamzat Cimaev guys. Doi mulai banyak berulah sehingga sering disebut pelenggangster. Hubungan keduanya pun sekarang mulai merenggang. Kamzat Cimaev yang sebelumnya terlihat begitu hormat dan juga menghargai Khabib, tiba-tiba aja berubah jadi sosok yang ingin menyerang Khabib. Semua bermula saat Ramzan Kadirov alias Presiden Cetsnya mengencam Khabib yang gak pernah menghibarkan bendera Rusia selama beraksi di panggung UFC. Ramzan Kadirov pun juga protes kenapa Khabib gak mau tanding di Absolute Championship Ahmad ajang MME-nya Rusia. Gak ada angin, gak ada hujan, Kamzat Cimaev tiba-tiba aja ikut campur. Kamzat Cimaev bilang kalau doi ini bisa aja bikin Khabib bebak belur, kalau itu yang diinginkan Ramzan Kadirov. Khabib yang dengar pernyataan Kamzat Cimaev mengaku gak kecewa, bahkan gak peduli sama apa yang diomongin sama Kamzat Cimaev. Tapi cukup disayangkan ya lor, mengingat keduanya sering dikaitkan karena sesama petarung muslim. Akibatnya mereka beberapa kali terpantau saling sindir-mengindir guys, entah seberapa dalam permasalahannya, yang jelas keduanya terlihat bersih tegang. Melihat hal tersebut, tim Khabib pun ikut kesel nih sama Kamzat Cimaev. Nah, kemungkinan besar keributan UFC 280 juga ada hubungannya sama perseteruan ini. Tapi tenang lor, konflik di UFC 280 gak berlangsung lama kok. Sehari setelahnya, Abu Bakar Nurmagomedov dan juga Kamzat Cimaev langsung ketemu untuk rekonsiliasi bareng Khabib dan sejumlah orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.